bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membagikan tips atau persyaratan untuk menjadi seorang TNI di TNI tersebut ada 3 matrah Angkatan Darat, Laut, dan Udara dan untuk pendaftarannya dari Akmil, Bintara, dan Tantama untuk persyaratan-persyaratan umumnya yang pertama itu arus WNI atau warga negara Indonesia yang kedua beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan yang ketiga setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang keempat usia minimalis itu 18 tahun dan usia maksimal itu 22 tahun yang kelima tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh polisi dan yang keenam sehat jasmani dan rohani yang ketujuh tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap nah dari persyaratan umum tersebut itu semua harus dilengkapi arus pas agar bisa memudahkan teman-teman atau saudara kalian yang mau menjadi seorang TNI untuk persyaratan lain pria atau wanita untuk pria ini akmil, bintara, dan tamtama untuk wanita bisa akmil sampai bintara persyaratan lain pertama bukan anggota PORI atau mantan prajurit atau PNS belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama paling lama sampai dengan 2 tahun setelah selesai pendidikan pertama yang ketiga memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm untuk pria dan untuk wanita sekitar 163 cm atau paling rendahnya itu 160 cm memiliki berat badan yang seimbang misalnya contoh tinggi kita 165 cm untuk idealnya itu sekitar berat badannya 55 kg itu ideal kalau dibawa dari situ misalnya 54 kg atau 53 kg itu masih ideal tapi setidaknya ditambah agar bisa jadi 56 57 bagusnya si 55 yang keempat lanjut bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun paling lamanya yang kelima yang kelima harus mengikuti pemeriksaan pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi ini untuk tes-tesnya administrasi kesehatan garjas atau jasmani mental ideologi psikologi dan yang terakhir akademik untuk persyaratan lain yang ke-6 berijasa minimal ijasa SMA SMA atau SMK untuk menjadi seorang akmil itu jurusannya SMA IPA sesuai kebutuhan dan yang ke-7 persyaratan yang paling berat bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia apabila nanti untuk teman atau saudara yang sudah menjadi seorang TNI setelah itu semua sudah lengkap masih ada lagi persyaratan tambahannya yang pertama harus ada surat persetujuan mengikuti seleksi prajurit TNI AD dari orang tua wali atau wali dan tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan dalam bentuk apapun kapanpun dan dimanapun yang kedua tidak bertato atau bekas tato yang dulu pernah ya kenakalan remaja kecuali tato dari adat misalnya suku dayak itu dia bertato karena adat itu tidak masalah karena memang sudah tradisinya harus ditato dan yang ketiga surat rekomendasi dari baginsa setempat sekiranya itu saja sih bahan-bahan yang di perlu dipersiapkan dan untuk berkas-berkas selanjutnya itu pas foto 4x6 KTP pastinya KTP di setempat untuk calon peserta yang ketiga KTP orang tua atau wali yang keempat akte kelahiran yang kelima kartu keluarga yang keenam surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan yang ketujuh ijazah SMA SMK SKHU dan yang kedelapan kartu peserta UN untuk tata cara pendaftaran tersebut bisa kita langsung datang ke koding-koding terdekat ataupun korem yang ada di tempat kalian dan juga bisa didaftar online untuk situsnya itu http recruitment tni.mil.id demikian itu itu saja persyaratan yang harus dilengkapi dan harus dikerjakan harus dilaksanakan saran saya untuk pendaftaran mau itu akmil bintara tamtama yang mana rejekinya semuanya dicoba mau masuk akmil alhamdulillah bintara alhamdulillah tamtama juga alhamdulillah yang penting sudah sampai dengan cita-cita kalian bisa membahagiakan kedua orang tua itu sudah luar biasa luar biasa benar demikian itu saja tips dan persyaratan untuk menjadi seorang prajurit tni demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh